Halo guys, perkenalkan nama saya Lohadira Jaya Dewi, saya nomor absen 21, saya dari kelas 11 PH1, disini saya sedang berada di Monumen Jaga Raga, disini saya sedang membuat tugas belas Indonesia dari Bukmas yaitu vlog tentang traveling, so kita lanjut ke videonya. selamat menikmati Monumen ini mulai dibangun Agustus 2016 dengan anggaran dari pemerintah Provinsi Bali, monumen yang tingginya 15 meter itu dibangun di lahan seluas 0,5 hektare. di Monumen itu dibuat patung dua tokoh pejuang Perang Jaga Raga yakni Igusti Ketun Celantik dan Jerojem Piring. Kedua tokoh dari Terah Semerton Arya, Pangalasan ini memegang peran penting dalam Perang Pemputan Jaga Raga melawan Belanda tahun 1849. Pada 9 Juni 1848 terjadi peperangan yang heroik yang dilakukan rakyat Jaga Raga dalam mengusir penjajah Belanda. Pada saat itu, masyarakat Jaga Raga yang berjumlah 2.000 orang, 35 Brahmana, 3 orang pedanda dari 165 bangsawan berhasil memukul mundur 3.000 pasukan pejajah Belanda dengan mendewaskan 200 tentara Belanda dan 12 perwira Belanda. Rakyat Buleleng di bawah kemimpinan Igusti Ketun Celantik akhirnya berhasil memenangkan peperangan. Sekarang saya sudah berada di depan patung Igusti Ketun Celantik dan Jerojem Piring. Monumen Jaga Raga sebagai sebuah perlambang peringatan akan Perang Pemputan Jaga Raga pada 1849 lalu dengan tokohnya yang terkenal yakni Igusti Ketun Celantik dan Jerojem Piring. Terima kasih.